Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Prantos Kita kali ini akan Sharing tentang Google Meet Yaitu aplikasi milik Google yang Mempersilahkan Pelanggannya Untuk bertatap muka secara online Atau dalam bahasa keren Rapat video Nah, tapi kita akan bahas Bagaimana caranya Nge-share di File atau misalkan kita punya File yang ingin di-share Atau di-presentasikan pada rapat Dan diperlihatkan Kepada para anggotanya Oke, langsung saja, sahabat yang pertama Langkah awalnya yalah buka Google Meet dulu Meetgoogle.com Setelah itu nanti akan Muncul tampilan seperti ini Tampak di layar Nah, sahabat Jika menjadi host atau admin Silahkan klik rapat baru Kita mulai Disini ada tiga pilihan ya Mau Buat rapat nanti Untuk hari ini Tapi di jadwal Rapat instan berarti mulai sekarang Jadwal kan di Google Calendar Berarti untuk hari-hari yang akan datang Kita pilih Mulai rapat instan Maka akan muncul seperti ini Ya, nah Sahabat Ini akan tampil Muncul seperti ini Ya, jika tidak ingin Dimunculkan kameranya Klik ini Ya, nih Nah, bagaimana caranya Untuk mempresentasikan Folder kita kepada anggota Nah, di kanan bawah ini Sahabat Ada tampilan Atau menu presentasikan sekarang Nah, disini di klik Ada tiga mode Dalam Mempresentasikan file Ya, atau men-share file Kepada teman-teman Di Anggota rapat ini Kita kasih tahu Bahwa Mode pertama Yaitu seluruh Layar Anda Artinya Seluruh layar ini Dari pojok Sini Ya, akan direkam Dan di-share kepada Anggota rapat Ya Yang kedua Tipe jendela Kalau tipe jendela Berarti hanya Ada satu Tab saja Yang di-share Berarti Kalau misalkan Lagi buka Ini nih Kita misalnya Mau kasih share ini aja Wondershare Filmora Ya, berarti Otomatis Ini saja yang di-share Kita buka menu lain Tetap ini yang muncul Di halaman Atau di tampilan Teman-teman Di peserta rapat Atau yang terakhir Menu tab Yaitu Mana yang akan di-share Di bagian Tab Terima kasih telah menonton